musik hari ini kita akan melakukan eksperimen yang mana katanya besi biasa itu bisa menjadi baja apabila disepuh menggunakan air garam nah hari ini saya bertemu lagi dengan besi yang tidak bisa disepuh atau besi biasa jadi kita akan melakukan eksperimen tersebut sebenarnya di video sebelum-sebelumnya saya sudah pernah mencoba tetapi masih gagal dan disitu banyak sekali komentar-komentar dari teman-teman ya yang mengatakan secara saya menyepuh itu salah seharusnya itu direndam ke dalam air garam jangan dicelup atau diangkat tetapi cara ini sebenarnya ekstrim ya buat teman-teman dan cara ini tidak bisa dilakukan untuk besi yang mengandung baja karena ini tidak mengandung baja maka saya akan melakukannya yaitu dengan cara menyepuhnya yaitu direndam ke dalam air garam ini kampak yang baru datang tadi dan ini kampak yang pernah kita sepuh langsung saja kita simak videonya pertama kita akan menyepuhnya menggunakan media sepuh oli ya teman-teman untuk memastikan besi ini memang tidak bisa disepuh nanti kedua baru kita akan menyepuhnya menggunakan air garam agar nanti bisa kita lihat apakah ada perbedaannya ini tingkat kemerahannya sudah melebihi ya teman-teman ya dari tingkat kemerahan besi baja pada umumnya setelah proses penyempuan pertama nanti kita akan coba dan cara mencobanya adalah memukulnya dengan palu jika dia besi yang mengandung baja maka akan patah atau sompal ya dan nanti kita lihat perbedaannya ketika menggunakan media sepuh air garam sekarang kita akan coba sepuh pertama menggunakan oli dengan memukulnya menggunakan palu dan kampak ini sudah dingin ya teman-teman ya jika dia mengandung baja maka ini akan pecah jika tidak maka akan melihat kita akan lihat dan disini bisa teman-teman lihat tidak ada pecahan itu artinya besi ini tidak mengandung baja dan nanti kedua kita akan coba menggunakan air garam apakah besi ini akan pecah jika pecah berarti kampak ini berhasil menjadi baja oke sekarang kita akan coba dengan cara yang kedua yaitu menyepuhnya menggunakan air garam apakah kampak ini akan berhasil menjadi baja kita akan lihat nanti hasilnya pertama kita siapkan dulu medianya yaitu air dan garam selamat menikmati 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 nah disini bisa teman teman lihat tidak ada gompal tetap meleot teman teman itu artinya meskipun sudah melalui proses penyepuhan menggunakan air garam besi ini tetap tidak bisa disepuh jadi kalau besinya tidak bisa disepuh teman teman mau menggunakan media apa saja hasilnya tetap sama tadi kita sudah melakukan penyepuhan menggunakan air garam dengan cara merendamnya dan hasilnya juga masih sama oke demikian video dari saya semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati